Hai guys, selamat pagi dari Tokyo dengan aku Mima. Sekarang kita udah nyampe dengan selamat di Tokyo dan kita ada di fasilitas karantina yang ditentukan oleh pemerintah. Hari ini adalah hari kelima kalau hitungan Ministry of Health ya. Jadi pertama kali kita check-in ke hotel, ke fasilitas karantina itu nggak dihitung sebagai hari pertama. Jadi hari berikutnya dihitung ke hari pertama. Kalau hitungan kita sih ini adalah hari ke-6. So, kembali ke Tokyo. Gimana ceritanya kok dadakan kembali ke Tokyo? Kita itu memang punya planning bakalan balik ke Tokyo tapi buat liburan. Liburannya itu rencananya pas musim hibur ntar bulan Oktober gitu. Rencananya kita stay dua bulanan gitu. Tapi ada perkembangan lanjut karena situasi di Indonesia. Dan ada ya seperti yang kalian udah baca di berita gitu. Ada beberapa program dari perusahaan secara mandiri. Terus yang kita ikutin adalah special flight arrangement yang diatur oleh Ministry of Foreign Affairs. Kemenlu Jepang untuk para ekspatriat yang bertugas di Indonesia. Ekspatriat yang punya aviasi dengan perusahaan mereka di Jepang. Jadi keluarga kita ikutan. Kita ikut batch pertama. Berangkatnya itu tanggal 21 Juli kemarin. Hari Rabu. Dan ya Alhamdulillah perjalanannya mulus. Di vlog ini aku mau share ke kalian semua tentang perjalanan kita ya. Bukan perjalanan detailnya gimana di pesawat gitu. Aku cuma share aja setelah sampai Jepang itu prosedurnya apa aja. Yang panjang tapi Alhamdulillah kita bisa lewatin. Dan gak ada hambatan yang berarti yang gimana-gimana. Karena kita udah ready secara dokumen. Dokumen yang paling penting selain paspor ya. Di jaman pandemi ini adalah hasil PCR test. Hasil PCR testnya itu gak bisa PCR test yang dari lab Indonesia dengan formulir mereka. Atau dengan surat dari mereka seperti itu. Harus dituangkan dalam formulir yang udah ditentukan oleh Ministry of Health of Jepang. Kemenkes Jepang. Dan formulir itu bisa kita download sebelumnya di website embassy. Jadi ya pintar-pintar cari lab yang mau bantu kita untuk menuliskan hasil tes kita ke dalam formulir yang udah ditentukan oleh Kemenkes Jepang itu. Di pesawat, pesawat sih ya pastinya beda ya. Gak bisa sama kayak dulu lagi. Selain kita harus memakai masker setiap saat. Kalau makan pastinya ya dicopot. Dan selalu ada pengumuman. Jangan copot masker pakai. Selalu pakai masker. Frekuensi makanan juga gak sering dulu. Kalau dulu tuh di pesawat itu kan ada cemilan in between meals gitu. Ada cemilan sekarang itu tuh gak ada lagi. Ya kalau jaman dulu kita mau minta kacang. Atau minta ya cemilan-cemilan kecil gitu ya. Terutama untuk bisnis kelas biasanya disediakan. Sekarang gak ada lagi. Jadi hanya di waktu yang udah ditentukan. Ya namanya juga situasi lagi begini. Begitu turun dari pesawat. Karena kita ini batch pertama ya. Special flight arrangement yang pertama. Yang diatur oleh MOVA Kemenlu Jepang gitu. Jadi itu wartawan-wartawan tuh udah pada nungguin gitu. Gak ada interview. Tapi mereka foto-foto dan shooting video. Lalu kita masuk ke checkpoint pertama. Cekpoint pertamanya itu. Semua kelengkapan dokumen kita di cek disitu. Dan aku belum keluarin resident card sama sekali disana. Jadi kayak KTP Jepang gitu. Oh ya KTP Jepang itu kartu tanda penduduk. Tapi bukan berarti kita warga negara Jepang ya guys. Dan juga lihat hasil PCR test. Sekali lagi hasil PCR testnya itu di cek. Apakah tercantum sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan. Yang ketentuan yang udah dijelasin gitu loh. Di website resmi kedutaan. Jadi formulir dari Kemenkes Jepang itu. Mereka hanya cek itu. Dan formulir hasil PCR yang dari lab kita itu mereka gak cek lagi. Jadi gak usah kita gak perlu keluarin. Lalu tuh lembaran questionnaire kita. Dan juga QR code hasil questionnaire itu di cek juga. Dan kita ditanya di udah punya fasilitas karantina atau enggak. Lalu kita dikasih satu lembar yang udah ada tulisannya gitu. Dan ya keterangan apa-apa yang harus kita lakukan. Dan di lembaran itu ditulis kalau kita dari MOVA. Karena kita dari keluarga gitu. Itu formulirnya itu. Lembarnya itu tuh lembarannya ada tiga. Satu buat Oto Sang. Ya ditulis Oto Sang. Buat aku Oka Sang. Buat Hana Chang itu Mo Sume. Lalu kita nunggu di ruangan khusus. Ruangannya itu sebenarnya bukan ruangan dedikasi. Yang ruangan kayak waiting room gitu enggak. Tapi sebenarnya itu tuh yang kayak di airport tuh kan ada. Biasanya tuh di sebelah travel letter gitu tuh ada jalan ya. Jalan untuk kita lalu-lalang gitu. Di situ dijadiin ruangan tunggu. Kita nunggu sampai giliran kita dipanggil. Nunggunya ada tiga puluh menit atau empat puluh menit gitu. Lalu pindah ke bagian selanjutnya itu tuh rapid test ya. Rapid test itu kita dikasih tabung kecil. Jadi itu kalau untuk aku dan Oto Sang itu di tabung kecilnya itu dikasih corong juga. Jadi kita diminta untuk meludah di tabung itu sesuai dengan jumlah yang udah ditentuin. Kalau buat Hana Chang rapid testnya itu masukin kayak kapan bat gitu ke hidungnya. Kedua hidungnya gitu. Lalu kita pindah ke poin berikutnya. Check point berikutnya itu ada petugas yang nanyain kita punya QR code atau enggak. QR code-nya itu adalah QR code dari questionnaire. Jadi kita masuk ke tempat berikutnya itu. Dicek kalau enggak punya QR code ya jadi masalah. Tapi itu belum di scan ya QR code kita. Lalu kita pindah ke ada checkpoint berikutnya itu disitu QR code kita tuh di scan harus di scan gitu. Dan kita nunggu ke ruangan tunggu itu disitu yang lama banget. Satu jam setengah lebih gitu deh nunggunya. Jadi tuh ya itu tuh agak bener-bener ya troublesome karena kita punya anak kecil dan anak kecil kalau disuruh duduk gitu aja kan gak mau gitu loh. Di ruang tunggu yang ini tuh kita udah bisa minum dan bisa juga ya kalau ada cemilan kecil gitu buat anak-anak mereka juga bisa ngebil gitu loh. Nunggu disitu lama banget bener-bener itu yang bikin aku tuh juga stress banget gitu loh karena kita harus duduk. Tetap bisa ke toilet tapi kita harus bilang ke petugas kalau kita mau ke toilet. Dan nanti ke toiletnya ditemenin di mereka tunggu kita sampai kita selesai ke toilet balik lagi ke tempatnya juga kita ke tempat kita nunggu itu juga ditemenin sama petugas. Jadi itu udah ada berapa checkpoint ya? Ada 4 checkpoint gitu. Checkpoint berikutnya hanya untuk ngecek kelengkapan dokumen kita, itu passport kita dicek dan juga apa sih namanya tuh PCR test kita itu udah gak ada lagi. Jadi tadi tuh di checkpointnya mana hasil PCR test kita itu udah diambil sama petugas. Lalu setelah cek kelengkapan dokumen pindah ke checkpoint selanjutnya disitu passport kita itu discan yang passport kita itu udah dikasih barcode dari pertama kali. Jadi barcode sesuai dengan test rapid test kita gitu. Jadi barcode nya itu discan disitu lalu kita dikasih formulir kayak begini nih guys. Ini formulir ini gak bisa hilang karena masuk ke fasilitas karantina kita harus nunjukin si formulir karantin ini. Di formulir karantin ini tuh ada tulisannya kalau kita itu covid-19 negatif dan ada tanggal testnya. Di sini tuh ada tulisannya tunjukin kartu ini ke petugas imigresi. Tulisannya itu dalam ya pastinya bahasa Jepang, bahasa China, China itu Mandarin ya. Lalu ada bahasa Korea di sini, gak ada bahasa Indonesia. Dan pastinya ada bahasa Inggris ya. Jadi tuh setelah dapet kartu ini baru kita masuk ke tempat petugas imigresi. Nah untuk special flight arrangement ini kalau penampakanku di batch yang sama di special flight arrangement pertama ini. Sepertinya aku adalah satu-satunya WNI. Sepertinya ya karena penampakanku waktu itu semuanya Jepang. Dan si staffnya itu juga kaget gitu loh ada WNI. Jadi kan di imigrasi tuh biasanya ada staff yang ngarahin kamu ke loket yang ini, kamu ke loket yang sana gitu loh. Jadi dia harus cek dokumen dulu, ngecek apakah Indonesia itu termasuk ke bagian negara-negara yang deny of re-entrance gitu loh. Dan ternyata Indonesia gak masuk di situ. Jadi aku tuh langsung di arahkan ke loket imigrasi di sana gitu mereka bahas lagi. Aku diminta nunjukin hasil PCR test yang dalam formulir kemenkes itu. Tapi hasil PCR test itu kan udah diserahin ke loket-loket sebelumnya. Nah jadi disitu agak jelasin gak berdebat sih cuman jelasin saya udah serahin ke petugas sebelumnya. Si orang imigrasinya nanya kamu gak punya kopinya yang gak ada. Saya cuman bawa satu tapi saya punya versi bahasa Inggrisnya. Terus yang orang loket imigrasinya itu petugasnya panggil kayak atasannya gitu. Jadi aku nunggu lumayan, gak lama sih cuman beberapa menit gitu petugasnya datang ngeliat kelengkapan dokumen. Dia baca semuanya. Dia baca resident cardku, dia baca formulir re-entrance aku gitu loh. Terus mereka tuh diskusi bisik-bisik gitu aku gak tau pura-pura gak denger aja gitu loh. Terus akhirnya mereka bilang, nanya kamu tinggal di mana? Nah, oh saya akan di karantina di fasilitas yang udah ditentukan oleh pemerintah. Tapi aku gak tau waktu ditanya di mana? Saya gak tau gitu ditanya. Jadi waktu itu kita keluarin lembaran dari loket yang pertama kali yang kita masuk itu yang ada tulisan di atas MOVA. Setelah itu mereka bilang, oh kayak gitu. Terus mereka minta, boleh gak saya fotocopy ini hasil PCR test kamu? Oh iya silahkan. Nah, untungnya hasil PCR test yang dari lab Indonesia yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu aku masih pegang gitu loh. Jadi kita bawa dua, yang satu hasil lab yang asli. Hasil lab yang asli dari lab tempat kita test dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan formulir yang dari Kemenkes. Yang formulir dari Kemenkes diambil yang bahasa Inggrisnya kita kit. Mereka fotocopy itu lalu kita dibiarin baru bisa lewat gitu loh. Kalau otosan mahanacang lancar banget gitu loh. Gak ada dicek hasil formulir ini mana, formulir itu mana gak ada. Tapi kan memang situasinya, kondisinya memang berbeda ya. Dan yang ikut rombongan itu memang semuanya adalah Jepang-Jepang gitu loh. Nah, ambil barang, barang-barang itu udah disusun rapi gitu. Jadi kalau kita punya kopernya dua gitu loh. Dua kopernya kita itu disatuin. Kalau kopernya tiga ya tiga-tiganya disatuin untuk satu nama gitu loh. Terus kita keluar dari airport ya tetap diperiksa oleh petugas custom ya. Dan tas sentengan aku tuh diperiksa juga. Seandainya, seandainya nih mereka buka koper. Karena satu koper penuh itu ada makanan ya gak apa-apa juga. Karena kita gak bawa makanan-makanan yang termasuk artikel yang dilarang masuk. Tuh daging dalam bentuk apapun gak boleh dibawa masuk. Tapi kalau mau meat yang buat vegetarian tuh meskipun daging. Tapi kan tidak mengandung daging, daging hewani yang nabati gitu bisa. Tapi tuna in a can, tuna kalengan gitu bisa proses food. Yang kayak begitu ya selama gak daging gak apa-apa. Ya kita lewat dari situ kita udah dapet petugas yang nunggu tuh. Petugas yang nunggu bawa barcode. Bawa bukan bawa barcode. Bawa kayak, sorry. Tulisan kecil nomor pesawat kita. Nah dipegang gitu. Oh saya dari pesawat ini. Terus mereka ngarahin kita untuk ke tempat bis gitu loh. Kamu ikut dengan staff yang ini gitu. Terus kita disana nunggu sebentar. Otosan sempat diwawancarain TV Jepang sih. Tapi kayaknya gak kepake hasil wawancaranya. Karena banyak yang diwawancarakan. Pasti mereka pilih-pilih yang mana. Di bis itu yang ikut di bis kita itu pastinya yang satu hotel dengan kita. Dan tabisnya itu di bis juga itu jumlah orang di dalam bis itu dibatasin. Di dalam bis kita harus ngisi questionnaire lagi nih guys. Jadi questionernya itu tentang apakah kita bersedia gak keluar dari hotel selama jangka waktu yang ditentukan. Terus pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan untungnya nih karena itu tuh kita keluar-keluar itu udah jam setengah 8 atau jam tujuan gitu ya. Di dalam bis gitu. Mereka itu si petugas-petugasnya si petugas bisnya itu udah nyediain onigiri sama air minum. Kalau gak tuh ya aduh ribet banget. Karena aku yang bawa di tas pastinya cuma roti-roti. Gak nampol kan buat anak kecil juga udah 4,5 jam dan waktunya jangka waktunya untuk makan malam kan. Dia pasti udah mulai rewel dan gitu ketemu onigiri. Jadi hanacang langsung habis 2 onigiri aja dong. Ya alhamdulillah ya dikasih makanan gitu. Dan onigirinya itu isinya itu yang plam, yang tuna. Jadi kita makannya itu ya gak khawatir gitu loh. Dan ternyata kita ditempatkan di hotel di daerah Shinjuku. Ya meskipun daerah Shinjuku tapi kita gak bisa kemana-mana. Tapi nih guys berkah banget hotel kita itu bisa ngeliat Tokyo Japan New National Stadium. Jadi kita tuh bisa ngeliat kembang api dan juga projection mapping waktu pembukaan Olimpiade Tokyo kemarin. Jadi itu bener-bener ya berkah lah buat kita ya. Nah itu bener-bener pengalamannya tuh bener-bener gak terlupakan di hari-hari pertama kita di hotel karantina ini. Pengalaman di perjalanan gimana? Ya senang aja sih yang namanya juga kondisi pandemik gini ya. Dan kalaupun lama ya ya memang udah sewajarnya. Karena Jepang itu kan sangat teliti, teramat sangat teliti. Dan yang bikin aku salut banget itu tuh memang dari pemerintah Jepang itu orang yang masuk Jepang itu bener-bener diatur banget. Dan juga setelah kita stay di hotel ini kita diponitor oleh pemerintah. Pemerintahnya itu dari Kemenkes Jepang ya. Nah nanti aku akan ceritain sendiri tentang pengalaman selama di karantina di vlog terpisah. Jadi vlognya gak kepanjangan. Ini udah ngomong gini aja udah panjang banget udah sampai hampir 18 menit. Jadi aku akhirin di sini. Stay tuned, stay tuned. Jain like kayak apa. Buat yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Nanti kita akan share pengalaman kita di karantina, di fasilitas hotel yang ditentukan pemerintah di Tokyo ini. Thanks for watching. Bye-bye.